Tol Jakarta Cikampek 2 alias Tol Muhammad bin Zaid atau MBZ adalah salah satu kebanggaan masyarakat. Tol ini dibangun untuk mengurai kemacetan di Tol Jakarta Cikampek. Selama ini jalan tol ini memang sering dikeluhkan karena konturnya yang bergelombang. Namun kecurigaan masyarakat itu terbukti. Ternyata pengerjaan tol ini dikorupsi. Yang mencengangkan korupsi itu dilakukan oleh lintas instansi. Maka kecurangannya sudah dilakukan sejak proyek tersebut dilelang sampai proses pengerjaan. Kejagung menduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan dalam mengatur pemenang lelang yang menguntungkan pihak tertentu. Saat ini telah ditemukan indikasi kerugian keuangan negara senilai 13,5 triliun. Besarnya indikasi kerugian yang ditemukan itu menunjukkan betapa korupsi yang terjadi itu sungguh mencengangkan. Dan yang bikin miris tentu saja jumlah itu bakal mengurangi kualitas dari tol tersebut. Selain proses lelang yang curang, ternyata spesifikasi bangunan juga diubah. Awalnya proyek itu direncanakan memakai rangka beton. Tapi dalam proses realisasinya malah menggunakan rangka baja. Perubahan spesifikasi itu tentu menghasilkan pembiayaan dan kualitas jalan yang berbeda. Makanya jika kemudian ada banyak keluhan soal jalan layang itu tentu juga masuk akal. Karena memang kualitasnya diturunkan dari rancangan awalnya. Saat ini terdapat lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada perkara ini. Mereka adalah Joko Duwiono, dirut PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek periode 2016-2020. Ada juga YM, Ketua Panitia Lelang JJC, TBS Tenaga Ahli Jembatan PT LGC. Selain itu, Kejagung juga menjerat Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama Sofiyah Balfas sebagai tersangka korupsi. Korupsi lintas instansi ini cukup menghebohkan. Pasalnya, korupsi tersebut sudah sangat direncanakan oleh banyak pihak. Akibatnya, ketika terbongkar ada banyak nama yang ikut tersangkut. Satu tersangka lainnya adalah Ibnu Nofal, mantan Kepala Divisi 5 PT Waskita Karya karena dinilai menghalangi penyidikan. Maksudnya, tersangka lain itu menunjukkan bahwa upaya untuk menghilangkan kasus ini dilakukan. Bukan tidak mungkin ada upaya pembangkangan lain yang belum terungkap. Korupsi yang merajalela itu harus segera dihentikan karena merusak semangat pembangunan. Korupsi yang merajalela seperti penyakit menular. Jika tidak segera dihentikan, maka akan menjalar kemana-mana. Pemberantasan korupsi menjadi prioritas negara kita. Jangan sampai korupsi menjadi tradisi. Ketika masyarakat bersikap permisif terhadap korupsi, itu akan membuat korupsi sulit diberantas sampai ke akar-akarnya. Menyadarkan masyarakat dari bahaya korupsi menjadi tindakan mendesak. Pengajaran bahaya korupsi harus masuk kurikulum di sekolah dan menjadi salah satu dasar pendidikan karakter bangsa. Koruptor tidak jatuh dari langit, tapi ia lahir dari kondisi masyarakat yang permisif terhadap korupsi. Selain itu, para koruptor harus diberikan efek jerah. Jangan hanya dihukum penjara, tapi mereka juga harus dimiskinkan. Karena yang paling ditakuti koruptor bukan penjara, tapi melainkan hidup miskin. Terima kasih.